Halo Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah sekarang kita akan melanjutkan menyusun salah satu pasal dari rumah adat yang berasal dari Jawa Timur yaitu rumah adat Joglo Situ Bondo. Meskipun memiliki nama Joglo, tetapi rumah adat ini berbeda dengan rumah tradisional Joglo di Jawa Tengah. Tak dipungkiri juga keduanya memiliki beberapa kemiripan. Rumah Joglo Situ Bondo ini memiliki ciri khas dengan kesederhanaannya, namun memiliki cita rasa seni yang tinggi. Secara ukuran, rumah adat ini tidak terlalu besar. Rumah tradisional ini memiliki bentuk limasan atau darah gepak. Joglo Situ Bondo sesuai dengan namanya, banyak ditemukan di daerah Situ Bondo, Jawa Timur. Rumah Joglo yang ada pada Yogyakarta memang benar mirip dengan rumah Joglo Situ Bondo, namun yang membedakan adalah atap Joglo di Jawa Timur lebih sederhana dibanding dengan atap Joglo di provinsi lainnya. Bangunan pada rumah adat ini biasanya berbentuk melebar, memanjang, terkadang dihiasi dengan tiang penopang atap. Bahan utama konstruksi rumah terbuat dari kayu jati. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang bangunannya paling awet. Kayu jati mampu bertahan terhadap cuaca dibanding jenis kayu yang lain. Oleh karena itu, banyak rumah Joglo yang bangunannya koko dan tahan lama. Pada ruang tengah rumah adat ini selalu diberi penerangan lampu baik siang maupun malam, karena masyarakat Jawa Timur mempercayai bahwa ruang tengah Joglo adalah ruang sakral. Rumah adat ini terdiri dari dua ruang utama, yaitu pendopo dan ruangan belakang. Pendopo adalah bagian depan rumah yang biasanya digunakan untuk bersosialisasi dan menyambut tamu. Selain itu, pendopo juga digunakan untuk mengadakan pertemuan seperti bermusyawara dengan tetangga sekitar. Ruangan lainnya adalah ruang belakang. Ruang belakang Joglo Situbondo banyak dimanfaatkan oleh penghuni rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah tadi mengenai rumah adat Joglo Situbondo dari Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.